Kita harus terbang juga di atas Miramar untuk game kita yang total ke-8 di Super Weekend kali ini ya. Ini hari kedua TPP Miramar. Kali ini kita bakal berharap dan mendukung semaksimal tim Indonesia dengan memberikan hashtag IndoPride, hashtag BTRWin, hashtag RisingWolf untuk mendukung perwakilan dari Indonesia. Gil, kendaraannya. Kamu jadi reks tadi ya? Gua tunggu sedia dia masuk mobil. Iya. Terus gua masuk ke sebelah dia, tetap get in. Iya. Dar! Aduh, serai banget dari serang reks tadi ya hampir memenangkan fight-nya. Tapi kita melihat satu pandangan yang indah ya. BTR menguasai kembali Pekado tanpa mendapat gangguan sedikitpun kali ini. Iya, ini enak banget harusnya. Dan apalagi kalau melihat circle yang tadi, jalur rotasinya nyaman. Berada di tengah, ya tinggal tungguin aja. Jangan sampai ada tim yang rotasi lewat Pekado ketemu mereka. BTR sudah berhubungan dengan ASL, sudah melihat juga pekerjaan mereka. Akan-kan mereka nembak, kali ini masih ngehold juga sementara. Dari ASL, sudah melakukan prone yang sudah tahu posisi BTR yang berada digundukan. Iya, betul sekali. Sudah saling mengetahui satu sama lain. Dan scout kembali dilakukan oleh Zuxi kali ini. Cari berusaha untuk ngeprone di balik batu-batu-bata. Batu-batu-bata. Batu-batu. 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 Batu-batu-batu. Batunya banyak. Batu-batu-batu. Batu-batu. Aduh. Aduh. Ini bakal kekain dari tim ASL. Tampaknya sudah melakukan set up juga ke empat titik yang berbeda. BTR skip. Kali ini bakal langsung pindah posisi juga. Tapi mereka cukup berbahaya pindahnya. Mereka cukup berdekatan dengan tim PW88 juga. Jadi mereka perlu berhati-hati. Jangan sampai mereka over move juga. Jangan sampai mereka malah terbuka. Dari tembakan tim-tim lain. Sementara ini mereka sangat-sangat safe. Menghindari PW88. Menghindari ASL. Masuk ke atas high ground. Dan masuk ke area yang cukup nyaman dan aman. Betul sekali. Dengan dua mobil yang dipersiapkan. Akan set up di area lower ground. Untuk mencari posisi yang lebih baik lagi. Sementara kamera bergeser. Kali ini di gunung Los Leones. Sudah mulai diisi oleh Aero Wolf juga. Ada dua player. Ada potato dengan Hazelnut. Kali ini berusaha untuk tapping. Pecahan mobil. Pecahan mobil. Oke. Dan lagi-lagi di perbukitan. Ini kayaknya kali ini. Map Miramar kali ini. Bakal banyak yang main di bukit sih. Iya. Ini bakal banyak yang main di bukit. Dan lebih pasif lah. Ini temanya pasif. Betul. Soalnya kalau... Eh. Buang KP yang cekin. BB. BB. Mulang. Ronda 2. KP lawan BB lagi nih. Kayaknya si KP ini punya musuh bebuyutan banyak deh. Pertama BTR. Sekarang Blue Beast. Blue Beast. Udah. Udah pada sebel sama kuda nih. Oke. Kita bakal kuda lawan lebah ya. Lawan tawon nih kali ini. Udara lawan darat. Iya. Kita lihat nih. Manakah yang lebih kuat tampaknya dari sang lebah. Sudah menyengat kudanya. Kudanya berjatuhan kali ini. Kesakitan dari sengatan lebahnya. Masih ada satu yang masih aktif. Itu dengan bagi. Kuda naik bagi. Kuda naik bagi. Kebayang gak? Kebayang. Kebayang sih. Tapi bukan satu pandangan yang gue pengen bayangin terlama sih. Kebayang absurdnya. Kebayang absurdnya gitu ya. Dan kita bakal kena di BTR menuju ke arah. Oh my God. Gunung dan ada juga yang di lower ground dan ada renal ray di gudang. Dan kali ini sudah mendapatkan informasi pastinya ke arah smoke. Di balik smoke ada Zug sih yang sedang menyelamatkan Ryzen. Come on. Please jangan ketunggu. Dari BTR juga kali ini. Mereka coba untuk melakukan set up kembali. Mereka tidak perlu terlalu pindah ya. Karena di sini dari Aruf juga udah enak banget. Posisi mereka tinggal ngelock ke semua arah. Tapi dari tim BTR. Bisa muter-muter dalam rumah. Dan ibaratnya kayak jadi double jebakan gak sih? Dia yang nunggu di kotak-kotak dalam rumah. Aruf di high ground. Kalau ada yang lewat masuk ke tengah-tengah mereka. Dimakan sama dua tim indor sekaligus. Bisa. Semoga aja pada ngelewat sini. Itu kalau Micro Boy sepatunya panjang. Itu pakai jet ski. Tadi ketinggalan dari Vicandy. Oh. Masih kepake. Belum dicopot sama Micro Boy. Gue udah bingung. Kok kakinya Micro Boy panjang banget tadi kan? Kok kayak pakai jet ski gitu kakinya? Kan tadi dari Vicandy sampai ke Miramar. Belum beli sepatu dia. Oh. Pakai yang masih ini ya. Masih season lalu punya ya. Masih jaman musim dingin dipakai ke musim panas. Bener banget. Dan kalau kita lihat light rotation. Dia dilakukan sama beberapa tim juga. Mengingat ini Circle 2 bakal masuk ke fase 3. Dan belum ada banyak player yang tumbang. Hanya 4 orang saja. Dan sementara kita lihat Luxy sudah mulai tertembak. Micro Boy juga tipis banget. Untung ada container biru. Siap meng-cover mereka. Nah ini udah better. Harusnya jangan keluar lagi. Dia stay aja di container. Jangan. Jangan ngepain-ngepain. Dah. Dia mengedruk manis ya di container itu. Tunggu zona. Dia gatel gitu. Kalau udah dalam container gak ngapain-ngapain. Pengap-pengap. Pengap-pengap ya. Tapi harusnya mereka zona sih. Ini harusnya mereka masih zona. Nah kecuali dia mentalnya jauh banget ya bener. Tengah-tengah zona. Aeroeven juga better. Dah udah stay aja di gudangnya. Stay di kotak-kotaknya gitu kan. Luxy udah mulai make M24. Kita bakal lihat apakah ada siang sniper kelas dunia. Bisa menumbangkan lawannya dengan M24 ini kali ini. Betul sekali. Dan sedang melakukan healing juga kali ini. Hmm. Ini bakal fight-nya bakal pecah nanti. Begitu semuanya udah mulai masuk ke dalam Lost Leonnya. Sementara kalau kita lihat ada yang sedang melakukan rotasi. Di approach player sudah ditangkap visionnya oleh Korpai. Memberikan informasi pastinya juga untuk ke AIS. Ini dari area rumah dewa. Masuk ke dalam atas lemparan granat dari Heaven X. Untuk memberikan pressure sedikit saja. Belum ada luka sedikit pun. Yang terkena di tubuh-tubuh PW88. Iya itu bakal dari PW88 juga sudah mulai pressure ke arah bawah. Sudah mulai menguasai area mereka. Mereka pengen clearing area mereka dari tim ASL. Betul. Tapi bakal beberapa tim juga sudah mulai menabrak ke areanya Aero Wolf. Lihat tim FUT sudah mendekat dari tim-tim seperti Nova juga sudah mulai mendekat. Kita mungkin akan melihat clash-clash kecil jarak jauh. Benar lagi di daerah Los Leonis. Betul. Rata-rata yang udah punya kompon bakal mungkin nge-pick. Nge-tapping kalau misalkan pakai DMR. Kalau misalkan pakai sniper, knock-in. Ini bakal sulit sih, biasanya bakal lebih ke arah nge-rush utilities, nge-rush armor, nge-rush helmet. Karena kalau misalkan udah knock, mereka mau nge-mong kan harus nge-rush. Nah ketika melakukan rush, itu kalau misalkan ada third party atau fourth party yang melihat. Wah itu udah kacau banget sih. Itu kacau banget sih. Tapi ini sudah di Malphatum Jam. Mereka sudah mengambil bangunan tertinggi di LL yang susah ketembak. Karena ada rendering juga. Tapi itu bakal ke-in dari tim Aero. Bakal dimajuin sama FUT dan FUT. Solkai lumayan low. Tapi akan ke-end lagi. Akan bleeding out yang pulang ke arah low bintu Solkai. Betul sekali. Trading kill setengahnya terjadi kali ini. Tapi posisi dari Aero ini sebenarnya bagus. Mereka melakukan split. Cuma masalahnya itu. Ketika ada satu compound atau satu area yang dipush seperti tadi, yaudah. Karena balik lagi, tidak ada strategi yang sempurna. Betul. Tidak ada. Semua strategi punya kelemahan. Dari split punya kelemahan, dari stick punya kelemahan, dan tadi pas banget kena kelemahannya. Dimajuin sama 4 orang. Betul. Kebetulan aja ketemu di situ kan. Betul. Dan kali ini kita akan melihat dari tim Aero Wolf, kayaknya harusnya sih gak bakal melakukan pergerakan lebih banyak lagi. Mengingat circle-nya juga masih cukup lebar. Dan dari football list berhasil menguasai satu rumah. Satu kontrakan kali ini dengan tiga lantai. Dan better juga masih di tempat yang sama. Dari sisi lain ada approach layer di apartemen biru. Dengan PW8. Cukup nyaman di daerah gudang-gudang mereka. Cukup nyaman, tidak terganggu, dan tinggal menunggu momen aja. Betul sekali. Ini udah main in timing banget sih. Karena siapapun yang keluar duluan, kelihatan duluan, itu pasti display dari rumah, atau kampan, atau dari gudang, dari manapun. Pokoknya area-area yang terlihat. Dan kali ini RRQ juga berhasil untuk mengamankan satu area. Dimana ada blue beast sekitarnya yang sedang melakukan rotasi juga. Berusaha untuk masuk lebih dalam lagi di dalam kota Los Leones. Betul. Blue beast dengan 4 anggota mereka masih selamat juga. Mereka diklinik oleh anggota dari tim Aero Wolf. Cukup tersebar RRQ Atena, cukup rapi juga tinggal menunggu next step-nya mereka. Karena masih 16 tim yang bertahan, dan juga masih 58 anggota yang masih alive. Sampai dengan detik ini. Yes, ini bakal rame banget. Dan kali ini kita lihat Aero Wolf Potato. Terjebak di satu apartemen yang sama dengan 4AM Sven. Tadi kalau nggak salah lihat. Iya kan ya? Iya, Sven ya? Satu apartemen, sepotato. Oke, mereka sharing, dan beda lantai aja, beda kamar, kos-kosan. Tapi ternyata Suk, kali ini juga mulai tertembak. Tapi Sven melihat ada pergerakan dari tim lain. Loops, kali ini juga mulai masuk. Semuanya bakal mengisi kompon-kompon yang ada. Betul. Hesernat juga renangnya lagi berharap potato nggak mati. Iya. Kamar-kamarnya jauh, jaraknya jauh. Ini pasti udah ngomong sih si siapa potato-nya. Ada orang, ada orang, tempatku. Cuk, ini dikelilingin gue. Eh, jatuh Divain. Eh, dia jatuh. Eh, kok jatuh. Eh, kok kenuk. Dia jatuh ternyata saudara-saudara. Dan dua orang yang terjatuh kali ini bahkan ditangkap oleh tim secret Jin Kengzo. Dari gudang batak. Betul. Dari seorang Kengzo yang mendapatkan korban tambahan. Arrow, potato yang masih menahan juga di dalam rumah dia. Empat ayam tampaknya tidak tahu bahwa ada kentang di dalam kompon mereka. Iya, betul sekali. Kentangnya udah pasti informasi juga. Wah, Renald-nya udah kayak, tahan aja, Cuk. Tahan, tahan. Jangan nge-step, jangan nge-step. Habis deh, habis deh kalau datang dia. Iya, betul. Dan kita lihat lebahnya kali ini. Sudah hidup kembali, tadi kayaknya ngejatuh. Udah. Divine, gendari ya. Apa, sayapnya udah dipasang lagi. Udah dipasang lagi dia. Underdeal-nya udah dipasang. Lebahnya udah terbang lagi ya. Betul. Dan, iya, ini bakal lama banget sih. Ini bakal pasif. Tinggal nunggu aja waktu siapa yang terenok di luar, ketangkep, di end. Ini permainan steel kill juga bakal menjadi trend di map kali ini. Nova tampaknya cool boy tertahan dan terenok juga. Lemparan bom dari DA juga berjuka arah tim Envy. Lemparan smoke mali set up juga. Mereka berada di luar ujung zona. Ini mereka perlu secepat-cepat yang menyelamatkan cool boy yang masuk dalam posisi kenok. Karena zona sudah memang menghimpit pergerakan dari tim Nova. DA masih menahan gempuran dari tim Envy. Lemparan bom dilontarkan. PW88 juga mulai bertumbangan. Anggota mereka dan tinggal korpai dan juga WTOP untuk tim PW88. Betul sekali. Di dalam posisi yang sulit sekali bahkan di belakang mereka juga sudah ada tim Alpha 7 kali ini. Yang mulai mengisi posisi atau gedung paling tinggi di Los Leones. Dan kalau kita lihat pergerakan dari BTR, kayaknya mereka masih bisa masuk lagi, lebih dalam lagi. Tapi hati-hati karena di sekitar mereka juga ada tim-tim lain. Footballist berhasil mendapatkan satu player lagi dari PW88. PW88 posisi terhempit di sandwich dari kiri kanan depan belakang. Sementara Playzone sudah mulai mendapatkan satu korban, Jimmy. Betul, PW88 juga kami bakal coba mempindah posisi di mana mereka tertekan oleh high ground dan juga ARC mereka. Di lain sisi dari tim DA, maupun kehilangan anggota-anggota mereka di mana dua player langsung pulang ke arah lobby. Setelah ditelan oleh Blue Zone dan ditembak juga oleh tim Nova. Yang masih melansak dari Blue Zone tapi akan pindah bentar lagi. Potato akhirnya menghabit di hati orang seban akan kenok. Tapi Potato sebelum bisa menghabiskan lawannya akan dipulang ke arah lobby juga oleh anggota 4 AM yang lainnya. Yes, betul sekali. Karena Aero Wolf juga dua player masih berada jauh. Renal-nya dengan Hazelnuts tapi seenggaknya masih survive di luar zona sedikit saja. Mereka kayaknya berusaha untuk menungguin sampai semuanya terkikis di dalam. Dan sementara di sisi lain juga ada yang sharing kompon kali ini. Kalau kita lihat dari 2K bakal melakukan spray down. Satu player tertumbangkan dari Uproves player. Langsung saja di secure kill point-nya. Ya, 2K bakal berbandingan cukup yang aman kali ini. Joker juga bakal langsung ngokang bomnya, bakal lempar. Kakak ini bakal menahan, bakal lempar. Joker sudah tahu posisi dari Team Secret Jain yang ditimpuk bomnya. Karena Team Secret Jain tapi belum menemukan targetnya. Dari Joker bakal langsung ke back off di dalam gedung yang paling luas di daerah LL. Sementara waktu ini, tapi dari seorang 2K bakal coba untuk langsung set up asap. Tapi kali ini dari tim TSJ, mereka kan terpisah dalam dua detik yang berbeda. Cosmos dan juga 2K dalam satu gedung bata merah. Atalagi di apartemen tinggi kali ini ya. Betul sekali. Mereka harus menahan pergerakan dari Uproves player. Karena kalau kita lihat, TSJ yang paling dekat dengan circle-nya. Sementara ini semua area sudah mulai diisi. Ini bakal ramai banget. Masih ada 49 player yang alive. 16 tim. Ini circle 5 yang bakal masuk ke circle 6. Ya, ini masih lengkap loh. Ini sampai 20 menit nih. Tidak ada tim yang tumbang. Gila, gila, gila. Ini karena circle-nya. Faktor circle. Ini benar-benar throwback banget ke PMPL. Kalau misalkan circle kayak gini. Tapi sementara kalau kita lihat, ada yang nyebrang. Enggak lihat kiri-kanan bakal langsung dipulangkan begitu saja. Satu player sementara kita lihat powerweight 88. Tersisa 2 player yang survive. BTR dapet posisi yang enak. Mereka ngumpul di satu area. Bahkan kali ini football list yang sudah mendekat dari area apartemen biru. Seberangnya mereka banget ya dari BTR. Tampaknya BTR juga bakal muter pelan-pelan dalam rumah. Pengen clearing area sekitar mereka. Dari BTR kali ini mereka juga tinggal menunggu dalam zona aja. Tinggal men-secure ujung zona yang mereka mengharapi tim football list. Yang berada di komponen seberang. Tepat di seberang jalan. RG lain sisi kita bakal masifat dengan tim X juga. Dimana orang-orang jadi bakal ketumbang oleh tim ASL. Mulai berjatuhan satu persatu anggota dari semua tim. Yap, betul sekali. Tapi mereka gak ada satupun yang ke eliminasi semuanya. Belum. Belum ada secara utuh pulang ke lobby. Makanya ini kayak ngikis aja. Ngikis armor. Ngikis utilities. KNOCK. Kalau misalkan ada yang bisa di-revive ya di-revive. Kalau enggak yaudah dibiarin aja meninggoy. Dan sebentar kalau kita lihat juga ada satu player yang akhirnya kembali ke lobby. Di situ ada ASL Joker. Karena tim Secret Jean masih berusaha untuk menahan pergerakan dari Upload Slayer di belakang sana. Iya, kita bakal kencungi dari P88. Maka pindah posisi dari tim Alpha 7 juga bakal cuman telah nyamper aset. Tapi P88 Master lihat dan di-spray down. Tapi lain sisi mana dari seorang lupa. Blue Beast. Yang kNOCK dan di Heaven. Bakal lompat ke bawah. LOW akan kNOCK dari lompatan dia. Apa yang berlaku dengan LOW? Tampak ya dari Alpha 7 malah keacak-acak. Tapi ternyata nggak cuma Alpha 7, P88 bakal keacak-acak juga oleh tim BTR. Microboy. Menerbakan satu korban dari area safe zone. Menerbakan juga ada blue zone dan P88 bakal pulang ke lobby sebagai tim nomor 15 pada game kali ini. Betul sekali. Ini BTR mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Apalagi mereka masih berempat. Let's go teman-teman. Hashtag Indo Pride-nya. Ayo dilayangkan. Karena satu tim juga akhirnya sudah mulai kembali ke lobby di sini. Nova dipulangkan oleh Alpha 7. Dan sebentar kalau kita lihat dari tim Secret. Sepertinya sudah mulai pincang. Dan tersisa last man standing eyeshots dari tim Secret. Iya. Kita bakal lihat dari permainannya tim BB. Tampak lagi bersatu yang nge-end. Zuxi ya. Tampaknya dia nge-end juga setelah pengen keluar dari area rumah. Misalkan Microboy dan juga Ryzen bertahan berdua kali ini. Kita bakal lihat ya. Apakah dari anggota-anggota BTR bisa survive hingga memaksimalkan poin mereka. Untuk bola setengah 2 orang tinggal setengah anggota mereka tersisa. Iya betul. Raum kali ini juga gak punya first SMS kali. Wih tiba-tiba 9. Oh looting. 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 Gak tiba-tiba gak magic dapet 9. Ya looting tapi kali ini kita lihat Microboy berhasil melakukan vision atas satu player dari Football League. Loots sempat terlihat. Tapi Cowboy juga mulai tertekan dengan Bluezone yang sudah mulai menghimpit mereka lemparan granat. Kayaknya bakal dapet atau enggak. Lau banget. Dia perlu melakukan healing terlebih dahulu. Loots. What happened Loots? Kenok dia akhirnya Bluezone yang begitu sakit dan kita bakal tinggal seorang Raum yang bertahan sendirian di bawah tembok menahan sakitnya Bluezone. Ryzen dalam posisi kenok. Misalkan seorang Microboy seorang diri. Loots tampaknya tumbang tinggal seorang Raum bertahan sendiri. Healing-healingan aja kali ini. Ini bener-bener ramai banget. Bayangin Circle 6 masih ada 30 player. 12 tim. Dan Chiosky. Eh dia lemparin granat ke depan. Tapi dia juga terbutakan oleh stun granat yang dilemparkan oleh musuhnya. Seberang-seberangan. Setup smoke sudah mulai dibuka kali ini. Dari Loots akan berusaha untuk nge-push ke dalam. Karena area yang mereka inginkan sudah diisi oleh Execute. Dan fanboys bakal melakukan set up. Ada yang keluar rumah juga bakal spray down dari sisi kanan. His face berhasil mendapatkan satu player. Chiosky. Balasan kembali dilakukan. Switch masih bertahan di situ. Spray. Happy birthday ke arah satu player. Last man standing kali ini Federal. Apakah bisa berhasil? Dia sedikit terkejut. Terkaget. Terpause. Sedikit tembakannya. Tapi dia berhasil mendapatkan dua player di knockdown. One versus one situation. Loots dengan Execute kali ini. Betul. Kita bakal dari serang Federal. Bakal ketembak lumayan low. Masih menangkutkan healing juga. Tidak menghentikan jarum zuntiknya. Dari first aid-nya. Kita bakal serang Federal. Apakah bisa menembakkan korbannya? Kali ini one-on-one situation dengan seorang Zute. Tapi tampaknya di lain sisi Federal bakal belangkar lobby. Dan bakal setara utuh. Tidak mengaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Betul sekali. Itu dia. Permainan kucing-kucingan yang terjadi ketika circle-nya berada di perkotaan seperti ini. Bakal kompleks banget fight-nya. Melibatkan banyak sekali smoke, granat, dan stun granite juga sangat bermain di sini. Sabar. Ini tim Indo berarti tumbang juga udah ya. Aerovay. Tunggu BTR-nya. Karena tadi ketahan juga di luar. Banyak fight yang terjadi ketika circle-nya masuk ke dalam. BTR mana? BTR udah... Tadi sisa Micro Boy. Oke. Aerovay juga ya? Aerovay udah gak kelihatan sih ini, maaf. Udah gak kelihatan sih. Belum ada info semua tim Indoep lagi kan? Hmm... Ya, kayaknya udah kembali sih kalau BTR. Wah, Blue Beast bener-bener loh. Dia kayak... Wah, tangkap lagi. Akhirnya ketangkep dia. Dia galak banget loh game kali ini ya. 6 kill, lengkap ber-4, tapi baru kenoknya di circle ke-7. Betul sekali. Dia dapetin low ground juga, tapi dia masih harus ngelewatin RRQ. Iya, tim Indo udah gak ada. Tapi tidak apa-apa. Masih ada Seap Ride disini. Betul, masih ada Seap Ride juga. Masih ada Seap Ride. Kali ini bertahan juga. Kita bakal lihat tim TSJ. Tampaknya masih coba untuk mencari informasi. Dia keluar masuk dalam rumah. Menurut juga ada Blue Zone. Tadi si Raiji kena bom juga. Ledak, getar. Tapi belum sampai ketumbang. Betul sekali. Tim RRQ masih nahan di tempat yang sama. Belum melakukan banyak sekali pergerakan. Dan sementara itu ada tim Secret Gen dari belakang. Ketauan posisinya sama Alpha 7. Secret Gen apakah juga pulang di posisi ke-6 kali ini. Menisahkan 5 tim tersisa. Kita bakal lihat apakah dari tim RK, TN, Alpha, 7, 4, Angry Men, juga Blue Beast, dan Execute. Bisa maksimalkan juga poin mereka. Flora M, 11 skill. Masuki top 5 kali ini minimal. Dia kantongnya sudah 17 poin. Masih lengkap berempat. 11 skill poin. Gak ngerti lagi. Dan sementara kalau kita lihat dari Alpha 7. Melihat ada kaki di balik kontainer. Kontainer masih berusaha untuk tebak-tebak berhadiah. Bahkan kali ini Flora M benar-benar berdiri dengan Koko Haraki. Masih standing-standing. Di situ juga bertiga. Dan sementara Hasaki berusaha untuk blind spray. Melihat ada satu player. Dan akhirnya tertangkap oleh Sinhe. Ya, kita bakal ngerti Flora M cukup galak. 12 skill dikantongi. Masih juga lengkap dengan 4 anggota mereka. Kita bakal ngerti lagi dari Flora M. Bakatumbang ya, Arni. Oleh tembakan dari Flora M. Mereka bakalan juga bertemu dengan tim X. Yang berada tepat di seberang brokong bawah mereka. Bom di Kokang. Tapi itu udah semua kena berapa lurus. Dan hampir menumbangkan pemain dari 4 AM kali ini. Betul sekali. 4 AM akhirnya sudah mulai merapat ke arah Broken Wall. Kali ini di depan juga sudah ada Execute. Dua player, Fanboys, masih melakukan third party vision. Lemparan granat selanjutnya dari Sven. Dua granat dilemparkan sekaligus. Masih berusaha untuk melakukan heal juga. Masih ada tiga tim. Spray lagi dari sana belakang. Zute kali ini. Execute di mana? Eh, Execute. RRQ di belakang. Di belakangnya lagi. Tapi tampaknya 4 AM. Menggila kali ini menumbangkan lawannya. Tapi ini chance RRQ juga akan membalikkan keadaan. Tiga langan tiga. Sementara waktu sampai dia bisa di revive. Itu dari RRQ. Lalu milih untuk menjaga zona mereka. Lalu pilih untuk menumbangkan lawannya dengan cara menunggu. Nah, HBD kalau kata orang-orangnya. Betul. Ini RRQ ya TN sabar banget. Dia nungguin 4 AM fight sama Execute dari tadi. Tidak banyak pergerakan yang dilakukan. Tidak ada open fire sama sekali juga. Dan akan terjadi perang jalanan. Kalau kita lihat sementara. Kita bakal lihat juga di antara dua jalan. Dua komponen berbeda. RQ dan juga tim 4 AM saling menunggu. Menurut satunya membuat permainan. Dan suk akan tumbang oleh Ernie yang menembak. Tapi Ernie lumayan low. Perlu bertahan lagi. Dan D2E juga bakal bertahan di balik tembok. Kedua tim sangat berhati-hati dalam permainan mereka. Tidak mau tahu terburu-buru. Karena dari Birelevan sudah melakukan flanking. Dari tim 4 AM masih stick berempat dalam hati rumah. Betul sekali. Birelevan menunggu timing yang tepat untuk keluar. Dan sementara kalau kita lihat 4 AM sudah berkumpul di area satu gudang. Bakal melemparkan stun granite ke depan. Flashbang. Mereka semua sudah ngumpul. Ini kalau misalnya ada granat masuk ke sini. Legit sih. Wah tumbang lagi. Suk dan Svan. Dua kenok. Sementara waktu ini kita bakal berserang. Birelevan akan banjo ke depan. Apakah Bire bisa membaikkan keadaan. Spray down lagi oleh anggota Ernie lainnya. Menumbangkan Hisaki. Kaka ini. Yes menumbangkan dia. Birelevan one on one. Kita bakal spray down. Dapat lagi itu korban tambahan. Birelevan masih bertahan. Dan WWCD untuk tim RRQ Athena pada game kali ini. Saya upright.